Pemirsa kita akan lanjutkan kembali diskusi namun sebelumnya kita akan lihat hasil jajak pendapat sederhana yang dilakukan melalui media sosial mengenai apakah pemilu dapat memperbaiki kondisi bangsa 74% mengatakan iya pemilu dapat memperbaiki kondisi bangsa yang mengatakan tidak 26% saya ke Prof. Asep terlebih dahulu ini kalau melihat dari hasil polling dominan mengatakan iya pemilu dapat memperbaiki kondisi bangsa artinya masyarakat ini masih percaya proses demokrasi berperan penting dalam perjalanan kebangsaan kita nah apa syarat perasyarat agar hasilnya ini sesuai dengan harapan ya tentu hasil ini ke depan kita harapkan adanya suatu para politisi atau pendegak hukum yang memang terpilih ataupun menjalankan pemerintahan ini sesuai dengan profesionalisme nah itu yang pertama kalau kita menempatkan ataupun hasil pemilu ini kemudian terjadi dalam konteks transaksional ini juga yang menjadi berbahaya sehingga hasil pemilu hanya dijadikan sebagai barter sehingga mereka-mereka yang akhirnya berinvestasi kemudian mengumpulkan kembali untuk sesuatu yang akhirnya merugikan masyarakat itu yang pertama yang kedua tentunya ini harus ada kontrol ya dari masyarakat itu sendiri kita sebagai pemilih, sebagai voters di masyarakat yaitu masyarakat sipil yang harus berani mengontrol dan juga mengkritisi adanya suatu fakta integritas tentunya bagi mereka-mereka yang akan menduduki di dalam jabatan-jabatan karena mereka yang akan melakukan suatu pelaksanaan pemerintahan ini jika itu kita bebaskan saja serahkan saja kepada para politisi atau mereka yang menang di dalam kontestasi demokrasi ini ini akan menjadi berbahaya sehingga kita hanya menyerahkan sesuatu padahal kita sudah terlibat atau berpartisipasi di dalam demokrasi tapi setelah itu yang berpesta akhirnya mereka-mereka yang punya kepentingan dan ini harus selalu kita kontrol itu kira-kira poin oke sampai jumpa di video selanjutnya